Hai cek 123 oke seperti biasa selamat datang di channel dtm channelnya tutorial dan edutainment nah dalam video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara memainkan mobile legend di komputer tentunya caranya sangat simpel sekali langsung saja langkah yang pertama rekan rekan silakan unduh dulu ya aplikasi untuk menjalankan game Androidnya yaitu emulator Android disana saya disana disini saya menggunakan ldflyer rekan-rekan untuk mendownloadnya saya sudah cantumkan linknya ya di kolom deskripsi atau di kolom komentar seperti yang tercantum pada layar disini cari aja di kolom komentar atau di kolom deskripsi juga ada dan silahkan simak juga tutorial yang berhubungan dengan ldflyer lainnya Oke setelah didownload saya asumsikan rekan-rekan sudah menginstalnya dan ketika sudah menginstal kita buka aja langsung aplikasinya Oke sudah terbuka aplikasinya saya menggunakan ldflyer versi yang paling terbaru kemarin ya update 4.0.81 setelah itu selanjutnya rekan-rekan silahkan atur dulu pengaturan emulatornya disini ada kinerja berkaitan dengan sistem silahkan sesuaikan untuk resolusi silahkan juga sesuaikan sesuai kapasitas monitor komputer yang rekan-rekan miliki atau laptop mau di versi HP kan tentunya ini ukurannya silahkan pilih sesuai spek juga kemudian untuk CPU saya rekomendasikan ikuti yang disarankan oleh hdflyernya nah kemudian untuk RAM tipsnya itu silahkan gunakan setengah dari kapasitas RAM yang kita miliki misal disini ada 8gb RAM saya gunakan berarti setengahnya karena setengah lagi untuk sistem komputernya supaya tidak ngelag sisanya ini opsional aja buat rekan-rekan untuk pengaturan lainnya kemudian kalau sudah disimpan aja nah tahap selanjutnya agar dapat memainkan tentunya rekan-rekan harus download dulu aplikasi mobile legendnya kalau di LD ini saya sudah menginstallnya langkah menginstallnya itu sama kayak di smartphone masuk ke playstore kemudian cari mobile legend baru udah di install kemudian kita bisa untuk memainkannya nah disini sudah terinstall langsung rekan-rekan tinggal mainkan Oke setelah baris terinstall nanti bakal muncul di sini ada ikonnya untuk memainkan sama kayak di smartphone tinggal double-click ya kalau smartphone diketuk disini tinggal double-click aja kita di sini fullscreen kan aja dulu nah besarkan tampilannya double-click aja untuk memainkannya biasanya kalau teman-teman mengawali itu ya seperti biasa harus download dulu data kita tunggu aja sampai selesai disini berhubung saya sebelumnya sudah menginstall dan datanya sudah terdownload semuanya ya search untuk karakter efek dan sebagainya itu sudah selesai kita tinggal memainkannya ya rekan-rekan dan di awal juga pastikan disini nanti akan ada akun yang harus rekan-rekan bin kalau sudah punya akun tinggal di switch aja silahkan login pakai akun yang biasa digunakan namun ingat jangan digunakan bersamaan di HP sedang login disini juga sedang login itu jangan nanti kedeteknya double barangkali nanti bisa saja ke banner gitu ya kok bisa ada dua device nanti kaya yang mengakali aplikasi ini nah seperti itu jadi silahkan satu per satu device saja yang digunakan per satu akun nah inilah tampilan di beranda game untuk Mobile Legends nya menggunakan emulator LD Flyer gimana rekan-rekan tampilannya untuk mengatur grafis silahkan disetting aja sesuai dengan spek komputer yang rekan-rekan miliki kalau speknya misal Core i3 ya kemudian RAM nya agak tinggi mudah pegangnya juga agak tinggi bisa disedang disini supaya nanti tidak ada crash dan lancar tapi kalau ingin lebih aman lagi grafisnya gerendah aja nggak apa-apa gitu ya yang penting eh press ratenya itu tinggi dan untuk pengaturan yang lainnya sama kayak di smartphone cuman bedanya ini nih pakai kursor jadi seolah-olah kita main Dota lah versi Mobile Legends nya itu ya rekan-rekan untuk memulai untuk memulai memainkan sama juga di smartphone pilih mau model apa rekan-rekan tinggal dipilih kita latihan hero sambil menunjukkan bagaimana sih cara menjalankan Mobile Legends menggunakan dev player ini aja lah ini aja kalau naga-rekan sama naga telah kembali oke rekan-rekan ini normal-normal aja ya lancar kita sudah berhasil masuk ini saya sambil merekot dong jadi nggak ada freeze-freeze-nya kan jadi ya permainan MOBA di LD flyer atau emulator lancar-lancar aja ya nah ketika kita sudah masuk di game dalam game pastikan rekan-rekan ini mengatur dulu nih key mapping atau pemetaan keyboardnya di klik aja silahkan sesuaikan mode apa yang biasa atau yang rekan-rekan inginkan di sini untuk tombol skill karena Mobile Legends itu ada tiga skill pilih yang tiga skill mode kontrolnya kalau mode lol itu kayak Ledger of Legends itu dia pakai mouse ya tetapi enaknya itu pakai keyboard aja w-a-s-d kita tinggal menggerakkan huruf w-a-n-s-d untuk berpindah tempat atau mengarahkan hero nya kemudian simpan nah kita coba nah ini sudah jalannya kayak gitu kemudian untuk mengklik ini ulti dan sebagainya itu bisa pakai klik atau bisa pakai huruf yang tersedia di sini mau pakai key misal ini basicnya kemudian pakai e ataupun air nah misal pakai tekan air dia langsung kayak gitu ya ulti kemudian tekan e dia juga sama kayak gitu ya mengetahui kekuatan untuk menambah darah darah bahasa mana itu darah nah kayak gitu lah teman-teman kemudian enaknya nih pakai ada player itu kita bisa sambil merekod kebutuhan rekod ini bisa rekan-rekan nanti upload ke YouTube atau bisa di edit dulu untuk selebihnya tutorial rekod sudah pernah saya buat ya cari aja di bawah kolom deskripsi cara merekod dengan LED player di sini nih cara merekod ada namanya verekam video pilih mau HD atau ukuran HD aja nah paling maksimal kita dikasih HD tapi ini sudah oke loh kalau untuk di upload ke Facebook ke YouTube tinggal mulai rekam nah disini dia sudah mulai merekam nih nah gitu ya jadi sambil kita bermain jadi tidak sia-sia ya punya konten juga mau di upload ke Facebook atau ke YouTube kalau misal merekamnya selesai ya tinggal di stop aja dan rekan-rekan bisa mereview nih video yang sudah di recordnya di sini tinggal di di play aja dan kita jalankan nih hasil yang barusan kita record ini dia Hai pakai ini barusan gimana hasilnya bagus kan segini ukurannya sudah SD kalau agak patah-patah mau dimalung ya saya sambil merekod merekod nih ini komputernya low-end spek hanya Core i3 sebenarnya tapi jalan lah bisa ya biasa merekodnya Nah itu ya rekan-rekan cara bermain kalau di mode RKD kelasik ataupun di rank atur dulu kayak mappingnya misal ingin bermain yang lain saya disini biasanya sukanya pakai itu ya pakai main magic chest kita lihat ya gimana sih cara memainkan magic chest di Mobile Legends dengan elit player Hai Nah kalau barusan kan modenya itu mode hampir sama kayak klasik mau di braw ataupun di rank silahkan atur dulu kayak mappingnya ya rekan-rekan sekarang kita coba pakai mode untuk bermain misal di Arcade itu ada magic chest ya Nah ini magic chest ataupun yang lainnya kayak gini kita coba magic chest aja dulu untuk magic chest kita hanya mengandalkan cukup pakai kursor aja karena smartphone juga sama akan tinggal di klik 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 dan klik aja Nah itu tinggal mulai silahkan bermain pilih dulu komendernya mau pakai yang mana gitu ya Hai saya kalau di ada player lebih suka main pakai magic chest ya karena bisa sambil ngopi sambil minum bahkan sambil makan gitu ya sambil buat konten dan direkam misal ini hasil rekamannya nah ini beberapa hasil yang sudah saya rekam kita coba jalankan salah satunya ya Hai nah ini masih rekamannya teman-teman nah ini bisa dijadikan sebagai kontennya antinya kita upload ke Facebook gaming ke YouTube mau uploadnya secara live stream dengan OBS ataupun dibikin konten yang nantinya kalau di monetize itu tetap bisa ya menghasilkan ada edge breaknya kalau di Facebook di YouTube apa lagi ya bisa nah ini tapi usahakan yang juara pertamanya ya biar ada nilai jualnya gitu rekan-rekan nah ini cukupnya waktunya itu lumayan panjang dan bisa menambah waktu jam tayang kalau di Facebook ataupun di YouTube juga sama nah itu ya beberapa kelebihan yang kita dapatkan ketika kita memainkan mobile Legends menggunakan emulator ld player ini tentunya yang baru pertama kali ini cocok sekali untuk kalian pemula tetapi biasanya itu butuh penyesuaian ya misal kalau pakai mode WSD dan sebagainya geraknya itu jadi kaku enggak se dinamis di smartphone ya begitulah silakan di ld player ini rekan-rekan bisa digunakan sebagai optional aja atau untuk merekod yang internal audionya tidak kerekod silahkan pakai ld player pasti itu kerekod kita tinggal nanti tambahkan pois kita nanti di editingnya itu ya rekan-rekan Terima kasih sudah menyimak tutorial yang sederhana ini lebih dosen lagi untuk pemula simak terus tutorial-tutorial yang selanjutnya hanya di ALDE T.M See you terima kasih atas dukungannya ya Terima kasih.